Dinas Komunikasi dan Informatika Klaten dan Beacukai Surakarta menggelar sosialisasi berantas rokok dan cukai ilegal di Bukit Sidoguro. Acara dihadiri ratusan monitor radio siaran pemerintah daerah Klaten. Beginilah suasana sosialisasi gempur rokok ilegal gelaran Disko Minfo Klaten bersama Beacukai Surakarta di kawasan Bukit Sidoguro Klaten. Sosialisasi didogurau kafe dengan anggaran dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, diikuti ratusan monitor RSPD, warga, dan remaja di Klaten. Kegiatan ini juga dihadiri humas perwakilan Beacukai Surakarta dan jajaran Disko Minfo bagian perekonomian dan pariwisata Klaten. Sosialisasi digelar untuk memberi edukasi terkait peredaran rokok ilegal di masyarakat, memberi penjelasan perbedaan rokok legal dan ilegal. Terus dipaparkan terkait barang kena cukai antara lain etanol atau etil alkohol, minuman dengan kadar etil alkohol, dan produk tembakau. Sebelumnya, Dami dari Beacukai Surakarta sangat berterima kasih atas kerjasama dari Dinesko Minfo dan juga Sekretariat DBHCHT dari bagian perekonomian Pemda Kabupaten Klaten yang sudah menyelenggarakan sosialisasi gempur rokok ilegal pada malam hari ini. Sosialisasi hari ini, kami ingin berbagi informasi kepada masyarakat umum bagaimana bahayanya rokok-rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Kita memberi tahu apa saja ciri-cirinya, kita minta masyarakat untuk saling bekerjasama dan melaporkan jika ada rokok-rokok ilegal yang mereka temui di peredaran masyarakat. Agar nantinya semua pendapatan dari cukai bisa kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk dana bagi hasil cukai, hasil tembakau yang bisa digunakan masyarakat, khususnya untuk Kabupaten Klaten. Untuk hari ini, kita adakan sosialisasi gempur rokok ilegal. Harapannya dari komunitas-komunitas yang kita undang, mungkin hadir sekitar 200-300-an. Tadi ini harapannya bisa menyampaikan informasi-informasi yang diberikan oleh narasumber tadi ke masyarakat dan tetangga-tetangga yang mungkin arahnya nanti untuk rokok-rokok yang ilegal jangan sampai beredar di masyarakat. Mungkin itu mas. Untuk ini peserta dari komunitas pendengar setia RSPD dan beberapa masyarakat yang kami undang, harapannya memang itu tadi mas arahnya untuk penyebaran informasi bahwa rokok ilegal itu sangat berbahaya. Sementara itu, ciri rokok ilegal yakni tanpa dilengkapi pita cukai, salah peruntukan cukai filter digunakan untuk kretek dan pita cukai palsu. Untuk memeriakan acara sosialisasi berantas rokok dan cukai ilegal ini, penyelegara menghadirkan grup musik FDL dari Klaten. Dari Klaten, saya Vol FNDI News melaporkan.